Oke, selamat bertemu kembali dalam acara ini free online seminar. Oke, kita akan membahas tentang atasi kecanduan game dan apa saja. Kenapa apa saja? Prinsipnya kecanduan itu sama saja. Polanya sama dan mengatasinya juga sama. Oke, sebelum kita lebih jauh, perkenalkan, saya Timothy, saya dari pendidikankarakter.com dan juga Building Professional Counselor. Oke, nggak usah berlama-lama, ini adalah video pertama. Nanti berikutnya masih ada kelanjutan dari video kedua. Video pertama kita akan berikan informasi latar belakangnya, yang terjadi seperti apa, dan video kedua itu kita akan membicarakan tentang solusinya. Oke, kecanduan game. Anak kecanduan game. Ini adalah materi yang seringkali ditanyakan sama orang tua, bahkan hampir 5 tahun ini. Mesti orang tua tanya, kenapa, kenapa, kenapa? Padahal materi ini bukan materi, misalnya saya ngajar di kelas Building Professional Counselor, materi ini bukan materi yang akan saya berikan. Seperti itu. Karena penanganannya nggak serumit mengatasi trauma atau apapun. Tapi banyak sekali ini menjadi favorit pertanyaan sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, kembali lagi. Kenapa anak kecanduan game? Yang pertama adalah karena lingkungan. Jadi, basically, nggak kecanduan game. Awalnya nggak kecanduan game. Masa anak itu lahir tiba-tiba kecanduan game? Nggak. Tapi karena lingkungan. Ada stimulasi, lihat orang, orang tua juga nggak tahu. Kasian dia, anakku, teman-temannya pada main game, pegang gadget. Nih, tak kasih. Mungkin bukan orang tuanya. Mungkin kakeknya, neneknya. Mungkin omnya atau tantenya. Nih, kasih. Seperti itu. Lalu, yang kedua, tidak ada standar. Maksudnya nggak ada standar. Setelah dikasih, nggak ada standarnya. Kamu boleh pakai kapan, gimana caranya menggunakan, kapan, dan di mana. karena lingkungannya. Mungkin juga orang tuanya juga nggak punya standar caranya dia pakai gadget. Jadi, pada saat pakai gadget, di depan anaknya, anaknya lagi makan pun, dia pakai gadget, anaknya, oh ya tiru, boleh. Ini boleh. Ini boleh. Seperti itu. Ingat, anak itu selalu meniru. Anda mau bilangin, tapi dia selalu melihat contoh. Oke? Nah, berikutnya begini. Ini yang lucu, yang sering kali nggak disadarin. Anak Anda, kecanduan game itu di mana? Jawabannya mesti, di rumah. Di rumah, atau kalau sedang sama orang tua, atau tidak sama orang tua. Maksudnya sedang sama orang tua gimana? Ya, kita sedang makan, dia main. Kita sedang pergi ke mall, dia main. Kita punya family time, harusnya kita makan bareng, dia main. Seperti itu. Tapi, kalau di sekolah, dia nggak main. Nah, kenapa? Karena sekolah punya aturan. Sedangkan di rumah, nggak ada aturannya. Sekolah itu tempat yang aman, karena semua jelas. Kenapa saya bilang tempat yang aman? Tempat yang aman sekolah itu. Karena kenapa? Bukan tempat yang aman lagi, kalau buat saya. Saya sering menjelaskan bahwa sekolah itu, cenderung dunia yang aman. Saya jelaskan. Dunia yang aman, karena jelas aturannya. Kamu terlambat, ada konsekuensinya. Kamu nggak ngerjakan tugas, ada konsekuensinya. Kamu nggak belajar, besok tak kasih tahu ada review, ada tes, nggak belajar materi ini. Kamu pasti nggak bisa. Kamu nggak naik. Bahkan semuanya A sampai Z sudah diatur jelas di sana. Makannya itu aman. pada saat anak ke rumah, nggak jelas semua. Bisa jadi papanya ngomong A, mamanya ngomong B. Mungkin di rumah nggak ada papa mama saja, tapi ada mungkin kakek neneknya. Kakeknya ngomong C, neneknya ngomong D. Bingung, anak-anak bingung. Ini saya mesti ngikutin siapa? Kalau ada papa, saya ikut papa. Kalau ada mama, saya ngikutin caranya mama. bingung. Jadinya anak Anda tumbuh dengan penuh manipulasi. Kalau misalnya Anda mau tahu, kenapa anak saya bohong? Cek bagian sini. Konsistensi dan standar. Seperti ini. Inilah saya tadi ngomong. Kenapa? Karena Anda nggak punya standar. Seperti itu. Lu perlu standar itu? Ya perlu. Masalahnya anak Anda itu lahir tidak satu paket dengan buku panduannya ada standarnya. Anda beli handphone itu ada buku panduannya. Anak lahir nggak langsung dapat standar. Anda harus didik. Anak lahir nggak satu paket dengan disiplin. Ingat itu. Ya. Oke. Berikutnya. Supaya cepat, ada apa sih di balik game? Jadi gini. Pada saat anak main game, dia itu merasa apa? Diterima apa adanya. Tidak ada ceritanya game itu begitu dia kalah. Itu dikata-katain. Dasar bodoh, goblok kamu. Gini aja, nggak bisa. Selalu misalnya main game, kalah, continue, lanjutkan, coba lagi. Seperti itu. Dia bisa melakukan berbagai macam eksperimen dengan rasa aman. Nggak dimarahin, nggak diapain. Sehingga game itu mengaksikan. Tapi kalau misalnya dunia nyata, dia nggak bisa di game, dimarahin. Kamu gini aja nggak bisa, nggak becus kamu. Kenapa kamu kayak gini? Jadi lebih asik di game. Paham ya? Nah, lalu berikutnya, pada saat dia di game, dia itu menjadi seseorang yang berhasil. Jadi, bisa bayangkan ya, di game itu kan ada poin, ada uang, ada peringkat. Nah, saat di kehidupan nyatanya, dia bukan siapa-siapa, dan pada saat dia buka gamenya, pada saat dia buka handphonenya, dia apa-apa. Dia bos di sana. Bisa jadi. Dia bos, dia yang paling kaya, dia punya pasukan yang paling hebat, apapun. Dia jadi seseorang di sana. Dia diakui. Dia bahkan diterima di sana. Kenapa? Paham ya? Anda sudah terima dua ini. Jadi, dia di sana diterima apa adanya. Yang kedua, dia menjadi sesuatu yang berhasil. Dia menjadi sesuatu yang diakui. Dan itu penting. Dan kemudian berikutnya, di sana itu ada tantangan yang tidak beresiko. Kalau, kembali lagi seperti yang pertama, misalnya pun salah, nggak apa-apa. Catah gagalnya dia itu, nggak terhingga. Seperti itu. Selama dia mau mencoba lagi. Masalahnya, itu di game. Pada saat di dunia nyata, nggak bisa semuanya terjadi seperti di game. Dia dikatain bodoh, dia dikatain gak becus, macam-macam. Seperti itu. Oke? Semoga paham. Berikutnya, nah ini saya akan berikan data tentang media dan anak. Berdasarkan survei dari beberapa surat kabar terkemuka. Jadi, menurut Kompas, 98% anak di Asia Tenggara adalah pengguna gadget. Berikutnya lagi, 95% anak usia sekolah, grade 4-6, telah mengakses konten pornografi melalui media baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nanti ada ciri-cirinya. Ini kalau saya jelaskan, ngomong seperti ini agak panjang. Nantinya saya nggak fokus. Tapi, yang jelas ada ciri-cirinya. Ada contoh-contoh kasusnya. Kalau anak nggak sengaja itu di mana sih? Anda tahunya tipsnya. Gampang banget. Seperti itu. Itu saya ajarkan di kelas Building Professional Counselor. Oke? Berikutnya, setiap hari setidaknya ada 100 anak menjadi korban pornografi. 69% akses internet melalui komputer, 52% akses internet melalui telepon, dan 34% akses internet melalui laptop. Kalau yang data ini mungkin sudah nggak valid lagi ya. Sebab saya sudah lihat hampir 90%, sudah 90% ke atas, aksesnya sudah melalui telepon seluler. Seperti itu. Oke? Berikutnya, diteliti dari 2.500 anak yang menonton TV selama 1 jam per hari, mulai usia 0-3 tahun, baru dapat dilihat dampaknya pada usia 7 tahun. Mereka mengalami problem konsentrasi atau namanya ATS, Axelert Toad Syndrome. Sindrom pikiran cepat. Itu gini loh maksudnya. Nah, ini saya bersyukur misalnya ada banyak guru ataupun orang tua yang nonton. Jadi, seringkali gini, anak masuk kelas, masih kecil, usia 7 tahun, kelas 1 SD. Dia masuk ke kelas. Terus kemudian, karena dia sudah melihat media, sudah melihat TV, main game yang cepat. Seperti itu. Pada saat anak masuk kelas, guru kelas 1 SD, kalau ngajarin tuh gini, misalnya, oke, anak-anak, ini satu, ini adalah flash disk. Satu. Satu. Ulangin lagi. Apa namanya flash disk? Berapa? Satu. Oke. Anak-anak yang biasa nonton filmnya, gerakannya cepat, satu menit perubahan, perubahan ininya, apa namanya, perubahan, perubahan gambar dan peran orangnya cepat sekali, dalam satu menit bisa di atas 20, lihat gurunya seperti itu, bosan. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan mainan, jalan-jalan, main sama temennya, ngerjakan pekerjaan sendiri, atau mungkin sibuk sendiri, lalu gurunya bilang, sama orang tuanya, Pak, Bu, anak Anda tidak memiliki kemampuan konsentrasi yang bagus, tolong dibawa pergi ke, misalnya, psikolog, psikiater, untuk di cek ulang. saya sering terima seperti ini. Anaknya tidak apa-apa, anaknya normal. Setelah saya cek, saya cuma tanya saja, ini di rumah nontonnya apa, Pak? Tom and Jerry, Pak. Nonton, apa, yang kecoa itu. Saya lupa, apa namanya. Jadi dia nonton pergerakan yang cepat. Misalnya nonton film yang agak agresif ya, pahlawan, superhero, seperti itu, itu kan gerakannya cepat. Nol sampai itu, usia kecil seperti itu, nggak bisa dikasih sesuatu yang cepat seperti itu. Sehingga di kelas, dia tersiksa. Ini kok pelan banget ya, seperti itu. Paham ya? Itulah, ATS. Lalu, berikutnya, nah ini survei buat orang tua, ini di akhir tahun 2015, ada 1.640 remaja di 24 SMA kota besar selama Oktober 2015, ditanyain siapa yang menjadi panutan mereka? Jawabannya, 70,5 persen, itu jawabannya orang tua. 70,5 persen orang tua. Jadi orang tua ini masih di panutin sama mereka, sampai SMA. Sampai SMA. So, jadi orang tua, barangkali Anda nonton ini, moga-moga Anda bisa kasih contoh yang baik, hidup yang baik kepada anak-anak mereka. Lalu yang dibutuhkan apa? Anak-anak itu cuma butuh dilindungi dan suka menolong dan orang tua yang suka menolong. Dibelikan rasa aman. Oh, tenang. Nanti papa yang jemput deh. Kamu ada tugas? Mama bisa bantu apa buat kamu? Oh, anak senang banget. Yang 8,5 persen itu pemberantah kejahatan, yang 4,9 persen nggak tahu. Nah, yang 8,5 persen pemberantah kejahatan ini mungkin anak-anak yang kena ATS tadi. Jadi, sama orang tuanya sering gajak nonton film Superhero, seperti itu ya. Oke? Oke. Materi ini akan sampai di sini. Saya sudah kasih informasinya, Anda bisa lihat ulang. Berikutnya, seri kedua, kita akan bahas solusinya bagaimana. Oke? Terima kasih sudah menonton, dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.